Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam waktu dekat akan fungsikan rumah potong hewan yang berlokasi di kawasan instalasi ternak Seitemiang, Sekupang. RPH Pemko Batam yang sudah dibangun sejak tahun 2011, selama ini terbengkalai meskipun semua sarana dan peralatan telah tersedia lengkap. Keberadaan RPH ini nantinya akan menggantikan tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh Badan Pengusahaan BP Batam. Selama ini untuk pemotongan daging segar, terutama sapi, yang dijual di seluruh pasar kota Batam dipotong di TPH BP Batam Seitemiang. Namun TPH yang terletak di belakang bangunan RPH Pemko Batam belum dilengkapi dengan sarana pemeriksaan kesehatan dan dokter hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemko Batam mengatakan, sesuai undang-undang, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan rumah potong hewan. Meskipun Pemko Batam telah lama membangun dan menyediakan sarananya, namun selama ini terkendala soal kontrak pinjam pakai lahan yang hingga hari ini belum dikeluarkan oleh BP Batam. Pemko Batam harus menyelenggarakan tersebut kepada BP Batam dan diperpanjang setiap tahunnya. Sekarang kita akan meloncing rumah potong hewan atau RPH untuk menggantikan yang sekarang di tangan IPP, tapi bukan RPH, namanya TPH, Tempat Pemotongan Hewan. Nah sekarang sudah menemukan pertanakan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan rumah potong hewan, RPH. Maksudnya kita tambahkan RPH, RPH sudah siap, cuman lahannya dulu kita sistem kontrak, kepanjang kontrak, lahan kita pinjam pakai sama BP, dan pula kontraknya sekian tahun. Ini sekarang lagi mati, tidak terpanjang, itu belum keluar. Kalau itu keluar, kita langsung segera launching, sehingga otomatis tempat mengontongan hewan BP sudah dikambil alih ke RPH. Untuk RPH Pemko Batam ini, nantinya akan dijadikan unit pelaksana teknis yang akan bertanggung jawab terhadap kualitas daging hewan segar yang dijual di pasar-pasar kota Batam. Di RPH ini, akan dilengkapi dengan dokter serta sarana pemeriksaan kesehatan hewan. Dari Batam, Andri Sofian, Wakorkar.